Intro Saya akan menjelaskan dan mempertunjukkan bagian-bagian kamera Yang pertama adalah bagian lensa Lensa berfungsi sebagai sebuah mata bagi kamera Bagian kedua yaitu bodi kamera Bodi kamera berisi tabung pengambilan gambar Yaitu berfungsi untuk merubah gambar optik yang dihasilkan lensa menjadi sinyal elektrik Berikutnya adalah viewfinder Merupakan monitor kecil sebagai jendela pengamat kita Untuk bisa melihat objek yang masuk ke dalam kamera Ada beberapa kontrol yang dapat dilakukan lewat lensa Seperti zooming Yaitu pergerakan lensa kamera Yang dilakukan dengan dua cara Yakni secara manual Seperti memutar ring zoom pada lensa Dan yang kedua dengan menggunakan tombol zoom servo yang ada pada handle kamera Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!